Intro Waktu saudara dikepung oleh seluruh masalah yang tidak ada pemasaran Itu disini Mau tetap tegar teguk Atau memilih untuk membungkuk Tapi kita bersyukur kita punya ala yang hebat Kita berseteru dengan dia Dia memberi kesempatan Untuk kita Membuka tingkat-tingkat langit Hari-hari ini kita tahu bahwa masalah itu sangat banyak di dalam kehidupan kita Tapi saudara juga harus mengerti Bahwa masalah itu sebetulnya menandakan Bahwa saudara masih hidup Kadang-kadang masalah itu justru menjadi tempat Dimana ala muncul di dalam kehidupanmu Saya mengerti saudara Banyak sekali orang yang datang kepada saya Dan mereka mengatakan Bapak pendeta ini hidup udah segitu terpuruknya bukan main Kami sudah kehilangan apa saja Kami sudah melorot, rot, 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 rot Sampai kadang-kadang doa juga sudah tidak Tidak seperti terasa sebagai sebuah solusi Saya bergumam dan bertanya Kenapa mereka mengatakan seperti itu Karena memang Mereka itu lebih banyak disibukkan kalang kabut Mencari banyaknya solusi Untuk keluar dari masalahnya Tapi sebetulnya mereka itu harus duduk Duduk dan mendefinisikan apa masalahnya Sama saja saudara Kalau saudara sakit Sebenarnya kalau saudara sakit itu Apa sih yang pertama Yang kira-kira menurut saudara Menentukan saudara bisa sembuh Yang pertama saudara Saudara itu harus menyadari Mengakui bahwa saudara sakit Dan itulah yang akan menjadi dorongan Saudara pergi ke dokter dong Dari dokter saudara dapat obat Lalu saudara makan obat Dan obat itulah yang akan membawa saudara pada kesembuhan Sama dengan masalah Masalah orang-orang percaya itu Bukan di masalahnya sebetulnya Tapi ketidakmauan mereka untuk duduk Mendefinisikan masalah itu dari mana Saudara yang dikasih Tuhan dan saya kasih Kita ini orang percaya hidup di dalam Tuhan loh Artinya kita ini bukan manusia jasmani saja Tapi kita manusia rohani Kadang-kadang ada masalah Yang memang diizinkan Tuhan terjadi Mengalir-mengalir dalam kehidupan kita untuk apa Untuk membuat kita semakin paham Bagaimana caranya hidup di dalam Tuhan Dan apa pencapaian-pencapaian yang Tuhan kepingin kita capai Apa sih iman saudara Iman itu kan untuk melihat apa yang tidak bisa kamu lihat Iman itu kan untuk membuat kamu selalu punya pengharapan terhadap sesuatu Ya kalau gak ada masalah Kita juga gak bisa ukur Segimana kepercayaan kita kepada Tuhan Segimana iman kita itu bisa bereaksi atas kehidupan ini Dan sebetulnya Tuhan kan kepingin kita hidup di dalam situasi itu Untuk apa? Untuk kita bisa lebih mengenal siapa dia Ada satu pertanyaan Yang mungkin tidak selalu dipahami semua orang Apa yang disebut dengan masalah? Kalau masalah itu dia pasti punya solusi Semua masalah pasti ada jalan keluarnya saudara Kepada Rasul Paulus Allah berkata demikian Cukuplah kasih karuniaku Di dalam kelemahanlah kuasa Allah menjadi sempurna Artinya begini Waktu saudara hanya sekedar menghadapi masalah Itu saudara masih punya semuanya deh di dalam diri saudara Saudara punya talenta-talenta Saudara punya kemampuan-kemampuan Saudara punya seluruh anugerah kebaikan yang diberikan Tuhan kepada saudara Untuk menolong saudara keluar dari setiap masalah yang saudara hadapi Itu masalah Tapi mari kita lihat apa yang terjadi di Samaria Mari kita lihat di dalam kitab Dua Raja-Raja Pasal yang ke-6 Ayat yang ke-24 dan ke-25 Di sana dikatakan demikian saudara Kerajaan Samaria dikepung oleh Ben Hadad Raja Aram Jadi Raja Aram ini menurunkan seluruh pasukan terbaiknya Untuk apa? Untuk mengepung Samaria Dan saudara tahu yang terjadi di sana Karena kepungan itu terjadi kemerosotan sosial Dikatakan di sana Harga satu kepala keledai itu 80 sikal Dan satu kap Tahi merepati Bahkan kotoran merepati itu laku dijual Saudara Itu kepala keledai itu bukan makanan saudara Orang Israel itu gak punya menu gitu Tiba-tiba ada gulai kepala keledai atau semur kepala keledai Kepala keledai itu gak ada makan Keledai itu kan di jaman itu alat transportasi Tapi dia bilang apa? Situasi pengepungan itu Mengakibatkan kebangkrutan yang luar biasa bagi Samaria Waktu saudara ada di satu titik Dimana sudah dikepung oleh seluruh masalah yang tidak terpecahkan Depan belakang, kiri, kanan, atas, bawah, mentok Itu yang disebut dengan krisis Senyum itu kan gak pakai tenaga saudara Senang, gembira Itu kan gak perlu bayar Tapi begini Waktu krisis Ya ampun saudara Itu senyum sama gembira Itu mahal banget Senyum itu jadi kayak beban Gembira yang gratis Itu kayak sesuatu yang sulit sekali untuk dijangkau Gambaran yang dialami Samaria itu Menggambarkan dalam kehidupan kita Ketika kita sedang mengalami tekanan yang luar biasa Sampai akhirnya lihat aja Barang yang sebetulnya tidak umum untuk dimakan Bahkan mahal harganya Ada seorang pengusaha datang kepada saya dan mengatakan begini Aduh Bapak Pendeta ini udah terpuruk banget Saya udah gak bisa ambil kesimpulan Hidup ini seperti apa Saya tuh punya rumah tangga tapi tidak punya suasana keluarga Saya punya anak-anak tapi saya seperti tidak memiliki mereka Setiap hari saya lakukan apa saja Tapi semuanya menghasilkan perahara Kemarahan, perseteruan dan sebagainya Bahkan uang saya aja seperti udah gak ada nilai di dalam kehidupan saya Bapak Pendeta Lalu saya bilang begini yang Bapak itu Ada orang yang jatuh lalu dengan struggling Dia bangkit dan bisa berhasil berdiri kembali Tapi ada orang yang jatuh dalam keadaan berdiri Ini yang dialami Bapak tadi Dia bahkan gak bisa menyimpulkan sesuatu Semua kelihatan oke aja Uang punya, kehidupan rutinitas berjalan seperti biasa Dia tetap pulang ke rumah dengan rumah tangga yang tidak berasa keluarga tadi Dia bertemu anak-anaknya tanpa hubungan tadi Waktu saudara dilanda krisis Bahkan saudara tidak bisa menjelaskan persoalan yang sebetulnya sedang melilit Sedang menerpa kehidupan saudara Dari mana sih krisis yang di Samaria itu datang? Mari coba kita lihat ayat yang ke-31 Di tengah krisis yang begitu luar biasa di Samaria itu Raja berjalan-jalan di tembok istananya dikatakan di sana Dan dia melihat satu fenomena saudara mengerikan Jadi ada dua orang perempuan itu punya komitmen Karena mereka harus luput dari kelaparan Mereka bikin perjanjian Perempuan yang satu bilang ke perempuan yang kedua Hari ini kita makan anak saya Kita potong anak saya kita makan bersama-sama Tapi besok Giliran kamu Kamu potong anakmu dan kita makan bersama-sama Tapi di hari berikutnya Perempuan kedua ternyata mengingkari janji Anaknya disembunyikan Lalu perempuan ini datang mengadukan perkara ini kepada raja Itu raja menangis saudara Raja bilang begini Kalau bukan Tuhan yang menolong kamu Apakah hasil pengirikan dan hasil ponanggur bisa menyelamatkan? Enggak bisa Di sana dibilang ada dua perempuan memakan anaknya Melihat fenomena itu Seorang raja pun menangis saudara Dan dia bilang begini Malah petaka ini berasal dari Tuhan Beginilah cara Tuhan menghukum aku Bahkan bila sampai hari ini masih tinggal kepala Elisa bin Safat di tubuhnya Maksudnya apa sih? Siapa sih Elisa? Elisa itu Nabi Raja ini berniat membunuh Nabi Elisa Jadi gini saudara Israel itu adalah satu kerajaan yang dipimpin oleh Tuhan Bentuk pemerintahnya adalah teokrasi Jadi setiap raja Israel itu adalah hamba Tuhan Yang memimpin umat Tuhan Dan Tuhan mengirimkan Nabi-Nabinya Untuk menegakkan peraturan Tuhan Memberi nasihat-nasihat Tuhan Mengeluarkan kebijakan-kebijakan Tuhan Hukum-hukum Dan semua rencana serta kedaulatan Tuhan Bagi bangsa Israel Tapi raja ini kan mau bunuh Elisa Artinya apa? Dia menolak otoritas Tuhan Dia menolak Tuhan Allah itu ingin berdomisili di tengah umatnya saudara Dikatakan di dalam firman Tuhan Aku berdiam di tengah-tengah umatku Samaria itu bukan milik raja itu Samaria itu adalah umat Tuhan Samaria itu milik Tuhan Tuhan ingin memerintah di tengah-tengah umatnya Dan dia mengirimkan Nabi-Nya yang bernama Elisa Untuk menerapkan pemerintahnya di tengah-tengah Samaria Elisa itu kan representasi pikiran-pikiran Tuhan Semua yang ada di pikiran Tuhan Disalurkan Tuhan kepada umatnya lewat Elisa Elisa itulah analogi Dari roh kudus yang hidup di zaman ini Di dalam diri saudara Untuk apa roh kudus ada di dalam kita? Untuk menerapkan pemerintahan itu Roh kudus itu harus mengeluarkan buah-buah Yang membuktikan bahwa saudara dan saya itu milik Allah Lewat pemerintahannya Waktu kita menolak berbuah Kita sedang menolak Allah di dalam kerajaannya Kita kan sering tolak Allah Waktu Tuhan mau hidup kita penuh dengan kemurahan Kita gak punya kemurahan Waktu Tuhan pengen kita tuh selalu damai sejahtera Kita mengeluh-melulu Waktu Tuhan bilang bersuka citalah senantiasa Kita kebanyakan unek-unek Begitu unek-unek kita Seperti gak ada pemecahannya Kita ngambak sama Tuhan Kita kecewa Kita ancam-ancam Tuhan Kita bilang kalau memang begini caranya Ngapain Tuhan ada di dalam hidup saya? Luar biasa kan saudara? Waktu ini semua terjadi di dalam kehidupanmu Kamu sedang menolak Tuhan saudara Dan reaksi Tuhan apa? Terjadilah krisis di dalam kehidupan kita Kita ada di satu titik yang kita dikepung sama apa aja Kita gak bisa keluar kemana-mana saudara Seremnya bukan main Dan inilah yang dilakukan Raja Samaria itu Pertanyaannya hari ini kita tolak gak Tuhan saudara? Tuhan itu kasih saudara Dia sayang sama saudara Tapi dia juga menegakkan hukum-hukum Dan peraturannya di dalam kehidupanmu Galatia tadi menyebut Ada buah-buah roh Kasih, sukacita, damai sejahtera Kelemah, lembutan Waktu kamu tolak itu dalam kehidupanmu Justru bukan kasih yang muncul Tapi kebencian Bukan damai sejahtera yang muncul Tapi perseteruan Bukan sukacita yang muncul Tapi kedukaan Bukan kemurahan yang muncul Tapi kebangkrutan Gampang sekali mendefinisikannya saudara Tuhan janji buah-buah roh Tapi waktu kamu tolak Otoritas Tuhan di dalam kehidupanmu Kamu masuk ke dalam krisis yang luar biasa Yang membuat kamu bangkrut Krut, 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 krut Bahkan kamu tidak bisa lagi lihat siapa dirimu Apalagi untuk mengasihi sesamamu Hidup ini langsung gelap Kita gak bisa lihat lagi warna putih disana Semua jadi hitam Hari ini saya undang saudara untuk duduk Definisikan masalahmu Apakah itu hanya sekedar dari sebuah ritme realita kehidupan Atau memang itu krisis yang berasal dari Tuhan Kalau memang itu krisis dari Tuhan Satu-satunya jalan Kamu harus datang kepada Tuhan Tapi kita bersyukur saudara Sekalipun kita sudah berseteru dengan Tuhan Lalu menyebabkan krisis yang luar biasa itu Tapi dia tetap Menyediakan pemulihan bagimu saudara Dia adalah ala pembebat Ala yang mengampuni Ala yang mengobati Ala yang menyembuhkan, memulihkan, mengubahkan Membangkitkan kamu Bahkan dia di dalam kitab Yeheskel dikatakan Memberikan daging otot-otot dan kehidupan Kepada tulang-tulang tengkorak yang sudah mati dan terjerembap Di lembah-lembah kelam di dalam kehidupan ini Di tengah keterpurukan samar yang begitu lupa itu saudara Dikatakan disana raja itu mengoyakkan jubahnya Raja itu berkabung Raja itu menangis di depan rakyatnya Yang telah menjadi korban dari persetuhannya dengan Tuhan Dan apa yang dilakukan raja itu saudara? Kemudian raja itu Membuka tingkap-tingkap langit Apa arti tingkap-tingkap langit? Tingkap-tingkap langit itu Menggambarkan kekuasaan Allah Kemurahan Allah Kedaulatan Allah Dan seluruh kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri Allah Jadi jangan salah tafsir saudara Tentang tingkap-tingkap langit Banyak yang menafsirkan bahwa tingkap-tingkap langit itu misalnya begini Kamu miskin gak punya duit Buka aja tingkap-tingkap langit Kamu sakit karena kesalahan kamu sendiri Buka tingkap-tingkap langit Bukan itu artinya tingkap-tingkap langit saudara Banyak orang menafsirkan tingkap-tingkap langit itu adalah pemenuhan kepuasan kedagingan dan keinginan mereka Kamu kerja korupsi lalu masuk penjara Lalu kamu berdoa buka tingkap-tingkap langit Bukan begitu saudara tingkap-tingkap langit Tingkap-tingkap langit adalah kedaulatan Tuhan Yang harus kamu ketuk Yang harus kamu ketuk dengan segala kemiskinan Yang harus kamu ketuk dengan jiwa yang hancur dan hati yang remuk Sikap itu yang dibutuhkan dalam membuka tingkap-tingkap langit Raja Samaria itu saudara Begitu dia lihat konflik yang terjadi antara dua perempuan tadi Dia menangis saudara Dia koyakan jubahnya Di atas tembok disaksikan rakyatnya mengoyakan jubahnya Dan dia berkabung Maksudnya apa sih saudara Apa sih yang identik dari seorang raja Seorang raja itu kan punya kekuasaan Punya kehormatan Punya harga diri Punya kekayaan Punya banyak sekali yang bisa diandalkan menjadi kekuatan dalam kehidupannya Tapi dikatakan disana Dia koyakan jubahnya Artinya apa? Dia mengoyakan egonya Dia mengoyakan kehormatannya Dia mengoyakan harga dirinya Dia mengoyakan kekuasaannya Dia mengoyakan kedaulatannya Dia koyakan semua Dan itu disaksikan oleh rakyatnya sendiri Hari-hari ini kadang-kadang kita tuh gak keluar dari krisis kita Karena apa kita pertahankan itu kok Kita kan selalu kesusahan melepaskan apa yang kita pertahankan di dalam diri kita Yang bertolak belakang dengan Tuhan Dan dikatakan disana raja itu berkabung Apa yang disebut dengan berkabung? Berkabung itu kan gini Waktu kita sedang di dalam kedukaan atas kematian seseorang yang kita kasihi Kita berkabung Pernahkah kita merespon kejahatan kita Penolakan kita kan Tuhan Dengan sikap berkabung seakan itu adalah sebuah kematian Raja ini melakukan itu saudara Dan nanti mari kita lihat Kemudian raja ini mendatangi Elisa Elisa tuh lagi duduk-duduk di rumahnya sama para tua-tua Elisa bilang apa? Wah aku udah denger suara langkah nih Si pembunuh itu lagi datang tuh kesini Nanti kalau dia udah dekat Jangan dibukain pintu Elisa itu udah underestimate sama raja ini Tapi saudara lihat Raja ini tidak gentar Raja ini gak mundur Raja ini terus menembus mendatangi Elisa Hari ini kamu mau gak? Di tengah persoalanmu Di tengah kemelutmu Di tengah perharamu Kamu terus menembus dengan imanmu Menghampiri tahta Tuhan Dengan satu pikiran bahwa Tuhan itu pasti mengampuni aku Tuhan itu bukan Tuhan yang curang dan Tuhan yang jahat Karena rancangan dia itu damai sejahtera Bukan kecelakaan bagi hidupku Kalaupun aku mengalami ini Ini karena kesalahanku Ini adalah hukumanku Karena aku menolak Tuhan Menolak eksistensi Tuhan Di dalam kehidupanku Raja ini ditolak sama Elisa Tapi raja ini terus dia ngotot Dia tembus itu Dia tembus semua barikade Dia datang kepada Elisa Dengan satu tujuan apa Dia harus berdamai Dengan Tuhan Hari ini krisismu itu Bisa gak membuat kamu Datang kepada Tuhan Itu aja kuncinya sodara Kemudian setelah raja itu Bertemu dengan Elisa Dia bilang begini Malah petaka ini Berasal dari Tuhan Untuk apa lagi aku berharap dari Tuhan Kok tiba-tiba dia ngomong begitu Sodara itu maksudnya apa Itu cuman permainan Kata raja ini Untuk menyatakan Aku itu udah jahat Di hadapan Tuhan Aku ini tidak layak Untuk menerima pengampunan Dari Tuhan Aku tidak layak Mendapat pertolongan Dari Tuhan Tapi biarlah kiranya Remah-remah roti Dari belas Kasian Tuhan Itulah yang Kudapatkan saat ini Agar bangsa Kupuli Akar hidup Kupuli Agar kepulihan Itu menjadi Kepulihan Keluargaku Rumah tanggaku Lingkunganku Dimana aku berada Karena aku telah menyusahkan banyak orang Oleh karena Berseteru Dengan Tuhan Kamu seorang bapak Kamu seorang istri Krisis Bisa menimpa Orang-orang yang kau kasihi Oleh karena Berseteruanmu dengan Tuhan Langkah yang diambil raja ini Untuk memilih Membungkuk Lalu datang kepada Tuhan Adalah langkah yang paling bijak Di dalam kehidupan Dan lihat reaksi Tuhan Lalu Elisa berkata Besok Seperti waktu sekarang ini Harga satu sukat tepung yang terbaik Dan satu sukat jelai yang terbaik Hanya satu sikal Akan kau proleh Di pintu gerbang Samaria Saudara lihat Satu sukat tepung terbaik Di masa normal Yang bahkan jauh lebih mahal Dari kepala keledai yang 80 sikal itu Dibikin Tuhan menjadi satu sikal Dalam kehidupanmu Dan Diantar ke pintu gerbangmu Kita ini gak perlu kejar-kejar berkat Berkat yang kejar kita Haleluya Saudara tahu bagaimana cara Tuhan mengirimkan itu Oh saudara Untuk menolong kamu Tuhan punya fenomenanya sendiri Kita gak perlu dikte Tuhan Kita gak perlu bilang Tuhan Tugas Tuhan berkatin aja Ini yang aku lakukan Pokoknya caranya biar cara aku Tapi Tuhan cuman berkatin aja Oh jangan dikira Tuhan saudara Tuhan punya fenomenanya sendiri untuk menolong Dan memulihkan kehidupan Jadi gini saudara Samaria itu kan dikepung sama orang Aram Orang Aram ini berkema di satu tempat Di satu wilayah tidak jauh dari kerajaan itu Bisa bayangkan Kema orang Aram itu isinya apa Seluruh logistik Seluruh alat tempur Seluruh kekayaan hasil jarahan Raja Aram Dan semua kekayaan-kekayaan lainnya Bahan makanan Minuman apa Semua ada disitu Tapi tiba-tiba di satu malam Mereka terbangun Karena mereka mendengar Ada deru jutaan pasukan kuda Sedang menuju perkenan mereka Lalu mereka berpikir begini Wah Akhirnya Raja Samaria Bersekutu dengan bangsa head Bersekutu dengan bangsa-bangsa lain Untuk menyerang kita Kalau kita mau selamat Satu-satunya cara Kita harus kabur dari tempat ini Sekarang juga Itu tentara Aram kabur Saudara Semua ditinggalin Nama mereka Mereka hanya membawa kuda mereka Dan senjata mereka Mereka menyelamatkan diri Kabur dari Kema itu Luar biasa Saudara Dan Tidak jauh dari situ Ada sekumpulan orang kusta Saudara tahu orang kusta Orang kusta pada jaman itu Tidak boleh hidup di kota Mereka disingkirkan dari kota Mereka hidup di pinggir-pinggir kota sana Di tempat-tempat yang tidak lagi ada belas kasihan Di tempat-tempat dimana orang dibuang Tidak ada pengharapan Tidak ada kehidupan yang normal Disitulah orang kusta berkumpul Lalu orang-orang kusta ini bilang begini Disini kita mati Disana ada Kema orang Arab Banyak makanan Kalau kita menyusup ke dalam Kita bisa makan Tapi taruhannya Kita bisa mati Tapi begini Kalau disini kita mati Disana toh kita mati Kenapa kita tidak mati saja dalam keadaan kenyang Akhirnya Saudara Mereka datangi Kema itu Dan mereka takjum Kema itu sepi Berlimpah segala sesuatu Ada gandum terbaik Ada minyak terbaik Ada anggur terbaik Semua kekayaan Penjarahan Raja Aram itu Sudah ada disitu Lalu orang kusta ini bilang begini Satu sama lain Hari ini adalah hari yang baik bagi kita Tapi kalau kita cuma menikmati sendiri Sesegera mungkin Hukuman akan mendatangi kita Karena di kota sedang terjadi kelaparan yang hebat Oleh karena pengepungan tentara Aram ini Disana juga ada keluarga kita Yang sama menerita kelaparan yang hebat itu Marilah kita sampaikan kabar baik ini Kepada Raja Haleluya Saudara yang dikasih Tuhan dan saya kasih Saudara pikir Tuhan itu perlu hal-hal besar untuk menolongmu Tuhan perlu jabatan-jabatan besar untuk menolongmu Tuhan perlu modal besar untuk menolongmu Tidak saudara Tuhan bisa pakai yang terkecil dalam hidupmu Hal-hal yang tidak pernah kau hargai di dalam hidupmu Berapa banyak kita rendahin orang lain Berapa banyak kita anggap sepele orang lain dalam kehidupan kita Hati-hati saudara Mereka bisa dipakai Tuhan untuk menolongmu Sekaligus mempermalukanmu Luar biasa Berapa banyak yang kau rendahkan dalam hidupmu Tuhan bisa pakai hal yang paling tidak berharga di dalam logikamu Untuk membuat engkau Ketempat yang paling tinggi di dalam hidupanmu Hari ini saudara Apa pergumulanmu Apa persoalanmu Definisikan itu Duduklah Apakah engkau sedang berada di dalam krisis itu Yang kau perlukan zaman satu Pertarukan lututmu Koyakan jubamu Berkabunglah untuk segala kejahatanmu Terima Tuhan menjadi pemerintah di dalam kehidupanmu Semua yang Tuhan sudah sampaikan lewat firmannya Yang telah kau dengar sebagai kebaikan-kebaikan Tuhan Lakukan itu dalam kehidupanmu Pulihkan hidupmu Pulihkan rumah tanggamu Pulihkan semua orang yang kau kasihi Yang telah sekian lama menderita Karena persetuaanmu dengan Tuhan Percayalah Tingkap-tingkap langit itu Pasti terbuka untukmu Tuhan sedang mengerjakan itu Dan Tuhan sudah mengerjakan itu di dalam kehidupanmu Biarlah kiranya firman ini dapat meneguhkan hati kita hari ini saudara Saudara sakit Saudara sedang jatuh dalam kebangkrutan Saudara sedang ditinggalkan banyak orang Saudara sedang masuk dalam perharumat tangga Kisah kejatuhan Samaria Menjadi bukti bagi imanmu Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu Waktu kau sedang meninggalkan dia Dia duduk di tempat tinggi Dengan sabar menunggu Dan menghampirimu Untuk memulihkan kehidupanmu Tangkap firman Tuhan ini Berdoalah kepadanya Bukalah tingkap-tingkap langit itu Detik ini juga di dalam nama Yesus Engkau akan menerima seluruh kebaikan Tuhan Seperti yang diterima oleh Raja Samaria itu Tuhan Yesus memberkati saudara Terima kasih telah menonton